Selamat datang di dapur Mama Ristin Nah hari ini aku bakalan bikin menu simple buat sahur Karena aku selama bulan puasa memang biasanya tidak makan nasi Tapi buat kalian yang makan nasi silahkan Kalau aku sudah memilih 2 tahun ini tidak makan nasi Kenapa? Kalau makan nasi aku ngantuk banget Jadi akhirnya aku pilih buat minum jus Atau makan roti atau makanan yang lain Yang penting bukan nasi Nah kali ini aku bakal bikin roti goreng manis Kita langsung aja lihat apa bahan-bahannya Oke yang pertama seperti biasa karena mau bikin roti goreng manis ada roti Aku disini pakai 2 lembar Aku pakai yang gandum Tapi kalian juga bisa pakai roti biasa atau roti putih yang ada di rumah kalian 2 butir telur Lalu ada margarin Ada susu Kita nanti akan pakai secukupnya saja Mungkin 1-2 sendok makan Lalu ada madu untuk diatasnya kita taburin nanti setelah sudah jadi Setelah sudah jadi juga nanti kita akan makan bersama dengan stroberi Dan juga kismis Sebenarnya bisa pakai buah apa aja sih yang kalian punya Lalu ada ini aku pakai gula kelapa Bisa juga pakai gula putih, gula diet, ataupun brown sugar Dan ada sedikit kayu manis untuk aromanya Langsung kita buat sekarang Yang pertama aku akan pecahin 2 butir telur Oke ya tolong diperhatikan jangan sampai ada kulitnya karena nanti ada crispy-crispy tak terduga di dalamnya Oke Setelah itu ini ada gula kelapa Gula kelapa itu nggak semanis gula putih atau gula jawa ya Jadi aku akan pakai disini 1 sendok teh lumayan munjung Sesimpel itu Udah cuman itu doang langsung kita kocok Siap langsung setelah itu aku akan siapkan pannya Buat kalian yang di rumah yang nggak pakai roti gandum atau nggak ada gulanya Nggak usah dipaksain buat samain Karena ini yang ada di rumahku juga aja gitu Jadi kita bisa bikin Kalo kalian mau asin juga bisa Cuman nanti si gulanya diganti sama garam dan merica Oke langsung sekarang aku mau siapin untuk menumis Cepet banget kan bener-bener super simple banget Tinggal panasin api Dan aku lupa Ketinggalan ada susunya Pakai 1 sendok makan susu Sambil nungguin pannya panas Aku akan taruh menteganya Menteganya cuman asal biar nggak lengket aja Jangan banyak-banyak Maaf benteng menteganya nempel sama aku Kebetulan ya kalo kalian yang di rumahnya punya maple atau suka maple Ini tuh enak banget loh Cuman dimakannya pake butter sama maple Atau ditaburin sama gula halus Tapi karena memang aku sekarang cuman bikin yang ada di rumah Aku tidak pake bahan-bahan itu Nanti aku akan pake madu Papinya kita kecilin Ini tadi udah siap Kita pakein sinamon Cuman biar harum aja Hmm bau sinamon langsung kecium gitu Pannya udah siap Langsung kita celupin telurnya kesini Dan Kita masak Begitu juga Nanti akan kita ulang dua kali Ini aku pindahin kesini Untuk langsung taruh di platingnya ya Wet Kok ngeri banget suaranya Belum matang Kita tunggu sampe satu sisinya kecoklatan Harum kecoklatan Dan setelah itu kita akan masukin roti kedua Dan selesai Oke sambil nunggu Kalian boleh nggak sih Kayak misalnya kalian pengen request Jadi aku tuh agak belum bisa gitu Buat belajar masakan Indonesia Tapi kalian yang punya resep Oh iya buat kalian yang punya resep Ataupun kalian pengen Karisti Tolong coba dong Tolong bikin makanan Misalnya buat anak-anak Atau masakan Indonesia Atau masakan dari mana aja Kalian tulis di kolom komentar Supaya aku juga Makin semangat Buat belajar masaknya bareng sama kalian Sedikit lagi dia mulai coklat Aku akan siapkan piringnya Kalian pasti banyak deh Dari kalian yang nggak suka Sama sinamon Yaudah nggak usah dipakein Jadi sebenernya ini lebih Kayak additional aja Kalau kalian punya Ataupun kalian suka boleh Kalau nggak nggak apa-apa Nah ini udah mulai kecoklatan kayak gini Kita balik Liatan ya tuh Jadi warnanya udah gold-gold kecoklatan gitu Hmm ini tuh wanginya Enak banget ya Kayak wangi Sinamonnya kecium Terus wangi melt dari mentega Atau margarin Dan telurnya itu enak banget Dan kalau yang ini Aku pakenya whole wheat ya Jadi aku pake gandum Biasalah Alak-alak pengen hidup sehat gitu Jadi Makannya gandum Makannya Silapaki Ya lagi berusaha sebenernya Nanti mungkin Kalau kalian ada yang mau Tulis di kolom komentar Kamu dong Menu-menu dietnya apa Terus yang dihindarin tuh apa sih Nanti kita bisa sharing-sharing juga tuh Di Dapur Mama Risti Sampai nunggu ya Sip ini udah matang Toast yang pertama Jadi Aku pake yang mentega lagi Wangi sinamonnya enak banget sih Tusuh ya aku ya Dia nempel Ini kayaknya setuju gak sih kalian Kalau misalnya Aku nanti masaknya gak sendirian Kita cari bintang tamu Buat temen yang aku masak Kalian juga bisa kasih tau ya Coba dong Kak ajakin siapa gitu Misalnya nanti aku ajakin Temen-temenku Yang mungkin malah justru Lebih pintar masak Jadinya bisa ngajarin aku Jadi Menurutku sih Dua telur itu Pas banget buat bikin dua roti Atau sebenernya bisa Satu roti lagi sih Tapi Jadi kayak lebih sedikit gitu Selesai Sesimpel itu kan Jadi sebenernya kalau orang bilang Aduh gak mau masak Ah mau beli aja Sebenernya masak tuh Gampang Dan juga pasti untuk harga Akan jadi jauh lebih murah Cuman tinggal kalian mau Apa enggak Dan kalau kalian bilang Misalnya Aku gak bisa masak Bisa belajar Bisa searching Di Youtube banyak banget Jaman dulu kita beli buku resep ya Bahkan ada kayak majalah-majalah Yang khusus buat resep Tapi kalau sekarang tuh Kayak yang gratisan buat belajar Bisa Bisa asal mau Jadi gak ada yang gak bisa Oke tinggal nunggu lagi Sebentar Jadi deh Simple banget Oke buat kalian yang Pinter bikin kue Ataupun yang juga Bisa punya resep-resep Mau dong di sharingin ke aku Tulis di kolom komen Kak Mampir dong ke Youtubeku Nanti aku bakal riku Punya kalian Tapi jangan susah ya Udah takut duluan Nah ini udah matang bawahnya Susah balikin ya guys Aku dia gemulai banget Kayak Mimi Ada bagian yang gak kebagian telur Jadi aku tuh modelin Kalau masak ya Suka ngomong sendiri gitu Oke buat masakan Nusantara Kalian paling suka main apa? Salah aku Yang pasti sih Juara nomor satu ya Makanan Padang Bener gak sih? Tapi kayak makanan Padang tuh Lumayan susah gak sih Karena banyak rempah-rempahnya Oke kalau ngomongin soal Nusantara Aku itu aslinya Batak, Aceh, Padang Tapi Aku paling sering kayaknya Makan-makanan Padang Dibandingin makanan Aceh Ataupun makanan Dari Batak Malahan aku belum tau Apa ya Makanan Batak apa sih? Sudah selesai Sudah matang Mau coba aku lempar balik gak? Ntar kerusuhan terjadi nih Kita coba ya Yeay Berhasil Tapi deg-degan Oke Jadi Itu dia French toast-nya Langsung aja Kita pakein Sedikit madu Ini aku pakenya Yang multifloral honey Ya Dengan kekuatan bulan Takut kebanyakan Aku pakenya gini Sip Terakhir Aku akan pakein Kismis Biar manis-manis Dimakannya Dia nempel Karena sendoknya tadi Buka semadu Dan buat Ada asem-asem cantiknya Sedikit Aku akan pakekan Strawberry Ini ganggu banget sih Satu biji Malah nempel loh dia Ini dia Udah jadi deh French toast sweet Atau Roti goreng manis Hmm Harum banget Alhamdulillah Ini dia Roti goreng manis Ala dapur Malaristi Kita coba Pake strawberry Dan juga Kismis Wah dia mau terjun Dengan rahim Hmm Enak Kalo aku tinggal Tambahin Madunya lagi Soalnya kurang manis Ternyata si Gula semut itu Kenapa sih Pertanyaannya Madu harus di plop gitu Kayak agak rumit Aku taruh sini aja Buat dicocok Agak bingung ya Sobat saya gede Aduh Hmm 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 Oke Semuanya aku makan dulu ya Bye bye Bye